Sekarang saya kasih 15 mili aja Pasti kental Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini guys Dan video kali ini Kemarin banyak teman-teman di grup juga Dan ada juga salah satu subscriber kita Request cara membuat sabun cuci piring Menggunakan pengental HEC Dan disini saya akan demokan caranya Oke guys kita langsung aja Bahan-bahan yang saya butuhkan disini adalah Air 750 mili HEC 13 gram Ini udah saya mix dengan emal 10 phd Atau orang bilang itu teksapon bubuk Emal 10 phd nya ini sebanyak 20 gram Last ini ada pengawetnya Saya menggunakan DMDM Yang parfum Dan tidak lupa solubilisernya Envitolnya boleh ditambahkan juga Enggak ditambahkan juga enggak masalah Sekitar langsung saja Eksekusi air 750 mili Oh iya kemarin ada yang tanya Apakah HEC itu berbusa? Sebenarnya berbusa Cuma busanya itu lembut dan sedikit Tahap awal Kita langsung saja tuangkan pengentalnya Yang sudah di mix dengan menggunakan emal 10 phd Di goyang-goyang aja guys Biar enggak menggumpal ya Kita aduk supaya mengental Untuk emal 10 nya Kawan-kawan juga bisa tambahkan Sesuai kualitas yang kawan-kawan pengen buat Sudah mulai mengental ya Sekarang kita masukkan additifnya Akan 25 mili Pengawetnya kita gunakan 2 mili Lalu Last kita akan gunakan 150 mili Oke Lalu kita aduk dulu Biar tercampur dengan sempurna Kita tambahkan pewarna dulu Kemudian Tahap selanjutnya Kita akan tambahkan biang perfume Mau dikasih berapa guys? 5 mili atau 10 mili? Oke enggak masalah Sekarang saya kasih 15 mili aja Eh 15 mili ya Kita buktikan Kalau menggunakan HSA itu sangat aman Enggak ada yang namanya gagal Pasti kental Tinggal diaduk Untuk tingkat kekentalannya itu lumayan kental Dengan biang perfume 15 mili Itu enggak akan encer Sekarang kita tinggal tunggu Sampai Sabun cuci piringnya ini Busanya hilang Karena ini kan busa semua nih Busa semua Akhirnya dibawah pun jadi putih Kita akan tunggu sampai busanya hilang Dan kita kemas Nah ini dia guys yang kita buat Tadi setelah kita diamkan beberapa jam Busanya udah turun Ini juga sangat bening Yang penting maksimal Yang penting maksimal 12 gram aja Per liternya Untuk HSA nya ya Kekentalannya sangat bagus Dan tidak akan encer Walaupun Dikasih biang perfume Sebanyak 15 mili Tidak akan encer kan Oke Ini ya guys Ini sendiri Sekarang kita kemas Oh iya kawan-kawan sebelum dikemas Jangan lupa wajib cek PH nya dulu Nah kalau kawan-kawan buat harus disaring ya Disaring sebelum dikemas Hasilnya seperti ini guys Oke Selamat mencoba Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa di subscribe ya guys Sampai disini aja dulu Ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!